Mahkamah Konstitusi menerima sejumlah permohonan uji materi perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. MK menyatakan perpu tersebut tetap bisa menjadi undang-undang apapun keputusan yang diambil oleh Hakim Majelis Konstitusi. Jurubicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menjelaskan uji materi yang diajukan oleh masyarakat dan Ormas berkaitan dengan pasal yang dinilai inkonstitusional. Sehingga keseluruhan pasal di dalam perpu yang diajukan pemerintah tetap diundangkan di DPR. Karena di dalam undang-undang dasar itu kan yang jelas perpu harus mendapatkan persetujuan dalam sidang yang paling dekat dengan perpu itu ditetapkan. Jadi kapan masa sidang setelah perpu itu ditetapkan? Sudah ikuti itu saja. Makanya tadi simulasinya adalah apakah misalnya MK dulu akan memutus? Kalau MK dulu memutus itu tadi konsekuensinya. Kalau tidak dapat diterima atau ditolakkan berarti perpu jalan terus. Tidak ada perubahan. Tapi kalau dikabulkan seluruhan atau sebagian misalnya. Katanya-katanya ke sebagian ya. Kalau keseluruhan mungkin bisa berakibat batal sejak awal gitu kan. Katakanlah.